Nah, untuk yang bagian bawahnya, teman-teman tinggal copy rumus saja ya, dengan cara klik dua kali atau tarik saja seperti ini. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara sensor digit terakhir nomor handphone di Excel. Oke, kita langsung saja menuju ke caranya. Misalkan di sini saya ada daftar nomor handphone dari 10 orang. Nah, ini nomor handphone di sini adalah nomor handphone yang tidak valid ya. Jadi saya hanya mengetik secara acak saja. Nah, untuk menyensor nomor handphone ini, misalkan saya akan menyensor 3 digit nomor terakhir ya. Nah, caranya, teman-teman gunakan saja rumus sama dengan, kemudian left, buka kurung. Nah, teman-teman klik saja pada cell nomor handphone. Kemudian, titik koma. Nah, ini tergantung dari format Excel teman-teman ya. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Nah, punya saya menggunakan titik koma. Nah, berikutnya, kita ambil nomor handphone di sini digitnya sejumlah 12 ya. Nah, karena yang akan kita sensor sebanyak 3 digit terakhir, maka kita ambil karakter dari kiri itu sebanyak 9 karakter ya. Kemudian, tutup kurung. Nah, ini kalau saya enter, maka yang muncul seperti ini ya. Nah, berikutnya, setelah tutup kurung ini, teman-teman tambahkan saja dan kemudian tanda petik, kemudian bintang sebanyak 3 kali. Kemudian, tanda petik lagi, berikutnya enter. Oke, maka akan tertulis seperti ini, teman-teman. Jadi, 3 nomor terakhir di sensor. Nah, untuk yang bagian bawahnya, teman-teman tinggal copy rumus saja ya. Dengan cara klik 2 kali atau tarik saja seperti ini. Oke, selesai. Demikian tutorial singkat cara sensor digit terakhir nomor handphone di Excel. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.